Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah About Sastra Terima kasih banyak untuk menonton video ini untuk menonton kita dan hari ini saya tidak bersama Hai, saya Tika Bagaimana kamu? Alhamdulillah, Bagaimana? Aku baik-baik Aku cantik loh di Black Hahaha Ada dua buah video yang akan kita reaksikan hari ini dua buah video yang saling berkaitan yaitu berita pencapaian baru yang diperoleh oleh Malaysia dan itu tidak tanggung-tanggung ini pencapaian internasional menurut aku itu berkaitan dengan bagaimana orang Malaysia aku gak tau orang Malaysia atau perkumpulan yang ada di Malaysia merevitalisasi kembali sebuah bangunan yang bernama Buttersy Power Station Wow, merevitalisasi merevitalisasi itu bangunan yang namanya Buttersy Power Station dan itu ada di London Inggris London? London kok bisa? Makanya dan katanya ini menjadi milik Malaysia kepemilikannya adalah 100% Malaysia oh aduh aku tuh gak bisa ngebayangin ya mister aku juga gak bisa ngebayangin nih how special is it? bener-bener special banget betul-betul kok bisa? iya ada bangunan di luar negara Malaysia dan itu menjadi milik Malaysia pemilik Malaysia wow seperti apa sih everyone orang Indonesia mungkin pasti akan kalang kabut melihat video kali ini percaya gak percaya? ok everyone jom kita lihat sama-sama satu, dua, tiga Projek Buttersy Power Station atau BPS yang dibangunkan menerusi pelaburan Saim Derby Property Berhad SP Setia Berhad Kumpulan Uang Simpanan Pekerja KWSP dan Permodelan Nasional Berhad atau PNB berjaya mengubah serta mengembalikan kegemilangan merju tanda ikonik kota London Oh yang diberantikan 30 tahun yang lalu RM46.49 adalah hasil kerjasama Malaysia dan United Kingdom oh Ketua Pegawai Eksekutif Battersea Power Station Development Company atau BPSPC Simon Murphy berkata tanpa penyertaan Malaysia mustahil dapat membangunkan semula BPS yang dihentikan operasinya sejak lebih 30 tahun lalu wow katanya ini adalah kali pertama konsertium pemegang saham yang datang dengan ketahanan ketetapan keupayaan dan pengetahuan untuk bersama pasukan dari UK dalam memberi nafas kumpulan pemegang saham dari Malaysia kumpulan pemegang saham dari Malaysia kumpulan pemegang saham dari Malaysia wow langsung orang yang diperpunakan lu ketahuan baginda diiringi kumpulan pemegang saham Tunku Aziza Amina Maimuna Iskandaria wow wow ini adalah berita pertama dan lanjut dengan berita yang kedua ok untuk membuat kumpulan pemegang saham Malaysia Wow Bulan apa? peresmiannya kan? peresmiannya mereka nyanyi Wow Bulan oh tidak 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 ketika terima kasih Bagaimana? Bagaimana? beautiful my god I'm speechless mystika Masya Allah, it's Malaysian pride It's a real, really Malaysian pride Masya Allah Luar biasa, aku speechless, lihat ini, sumpah Ewa bule, karajutigo Wow, bagus banget Kalian gak percaya, gak percaya banyak sekali yang ingin aku sampaikan dengan videonya Yang pertama, mengapa Malaysia ingin melakukan ini? Bener In fact, ini adalah sesuatu di luar negara mereka Seperti itu loh, mistika Kebanggaan sih, mister Bisa membangun sebuah ikon yang ada di London Dan itu dibangun oleh Malaysia Betul, pasti bangga ya Banget menjadi warga negara Malaysia Apalagi warga negara Malaysia yang ada di United Kingdom sana Dan melihat ini bangunan ini milik negara Malaysia Benar sekali Berhasil atau bisa direvitalisasi kembali Kenapa? Karena orang Malaysia Dana-dana dari Malaysia Benar sekali Dan bukan hanya sekedar bangunan, mister Dan memang dibangunnya itu yang megah Betul, betul Luar biasa Dan double surprise-nya Pembukaannya Menyanyikan lagu Ewa bule Dan yang menyanyikan itu bukan orang Malaysia Namun orang English choir Yang benar-benar mereka berlatih banget dan memilih lagu ini Sebagai bentuk apresiasi dan mungkin bentuk terima kasih kepada Malaysia Karena sudah memilih tempat ini dan direvitalisasi atau diaktifkan kembali Seperti itu Dan kemudian ada beberapa penyanyi Malaysia Satu pun penari Malaysia Musisi Malaysia lengkap dengan pakaian Malaysia yang ada disitu Keren banget Jadi itu benar-benar Malaysia itu benar-benar menanjatkan akar budayanya ke Inggris ya Mister ya Berkali-kali kita lihat video Maksudnya lagu-lagu kebudayaan Malaysia ini tampil Betul Di negara tersebut Dan sekarang sudah ada bangunannya Dan ini Nistika For you to know Kita ada lihat sebuah artikel disini Mengatakan Battersea Power Station ini Itu nilai pembangunnya sekitar 9 billion pounds truly Itu duitnya kayak gimana Banyaknya Ya ampun ya Allah Kemudian kepemilikan dimiliki Konsortium Malaysia Wow Ini artinya dimiliki oleh Malaysia Dan di dalam sini Bisa digunakan sebagai Kediaman Kemudian kedai restoran Kemudian bisa kantor Tempat budaya atau tempat triadah Dan 7.689 hektare ruang umum Atau public place Keren banget Dan semua ini dibikin oleh dana dari Malaysia Duit-duit orang Malaysia Keren banget loh mister Jadi tuh kalau bayang ya mister ya Dahulu kalah Inggris menjajah Malaysia Maaf sekali bilang menjajah Betul 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 Tapi sekarang Malaysia Bisa membangun Dengan caranya sendiri Menjajah Inggris Keren Lagi-lagi mereka menunjukkan Dengan smart loh Bagaimana orang Malaysia ini Bener-bener How Memberikan Impact Pengaruhnya Keluar negara Malaysia itu Dengan cara yang Begitu smart Dan ini aku bisa highlight Miss Dika Ketika ada sebuah Bangunan baru Pusat perbelanjaan Apartemen Kantor yang ada disitu Maka daerah sekitar itu Pun bisa hidup kembali Pasti Ini bangunan sudah 30 tahun Hampir 40 tahun Mati Tidak digunakan Kemudian datanglah Orang-orang Malaysia Donator-donator Investor-investor Malaysia Dibangun Dibangun lah Itu kembali Dan tanpa mengupakan Fungsi ruang publik Yang sangat utama Dalamnya Wow Aku suka deh Aku tuh gak habis pikir loh Seharusnya ya Arjun guna kita Kalau kita bilang Inggris menjajah Malaysia Seharusnya Hingga saat ini ya Kata orang-orang Indonesia Itu bahwasannya Inggris menjajah Malaysia Hingga saat ini Berarti Akan ada bangunan Inggris milik Inggris di Malaysia Pasti Namun kebalikannya sekarang Bangunan milik Malaysia Ada di Inggris Siapa yang jajah Siapa sebenarnya sekarang Wow Luar biasa Sekali Aku surprise banget loh Hampir gak percaya Melihat kenyataan Bahwasanya Malaysia Malaysia Mereka melakukannya Dan mereka melakukannya Sangat baik Dan pasti Malaysian sangat berbangga Patut berbangga hati Wah Luar biasa sekali loh Bagaimana mereka memikirkan Sangat jauh sih Selain memikirkan It's not only about advantage Atau profit Yang bisa mereka dapatkan Kenapa disitu Bisa Bisnis kan Bener Namun di dalam gedung tersebut Mereka juga bisa mempromosikan Kedai-kedai Malaysia Budaya Produk-produk Malaysia Budaya Malaysia Ada disitu Itu pintar banget Benar Very smart way Very smart step Kemudian Menghidup kembali Lingkungan Atau masyarakat Yang ada disekitar itu Sangat-sangat Bermanfaat banget loh Miss Dika Iya Bener sekali Miss Wow Masya Allah Menurut aku ya Malaysia itu kayak Menjadi rahmat Menjadi Apa namanya Bener-bener Menjadi Manfaat yang besar banget Dan memang Selalu seperti itu kan Malaysia selalu Memiliki hubungan Diplomatik yang baik Antara negara-negara Yang mister ya Masya Allah Walaupun Mereka pernah Menjajah Bener Malaysia luar biasa Masya Allah Kalian keren Kalian Aku hampir gak percaya Bahwasannya ini nyata Namun It's real It's real Metizen Indonesia Bagaimana komentar kalian Tentang ini Kalian juga pasti kaget kan Wow Amazing banget Guys That's all from us I'm so happy that you find This very good And you find this very good Don't forget to do thumbs up And if you need to do this Don't forget to do subscribe Supermaskula from Indonesia Boleh seboleh Keren banget kalian guys Keren banget kalian Bye everyone Bye Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Terima kasih.